Kalau kita perhatikan terhadap kondisi masyarakat sejak dahulu maupun sekarang. Kita lihat banyak diantara mereka yang menjauhi kebenaran. Terjauhkan dari al-haq dengan berbagai macam penyimpangan mereka. Setelah kita lihat dan kita teliti, ternyata kita dapati di balik penyimpangan mereka. Di balik kesesatan mereka adalah salah dalam mengambil sumber. Salah dalam mengambil sumber akidah maupun ibadah. Ternyata di balik penyimpangan mereka ada sumber-sumber yang mereka jadikan pegangan untuk berakidah maupun beribadah. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini beliau akan menyebutkan tentang beberapa penyimpangan-penyimpangan secara singkat. Yang ternyata di balik penyimpangan tersebut adalah karena sumber-sumber yang tidak jelas. Oleh karenanya seorang harus berhati-hati. Jangan sampai dia memilih sumber yang salah dalam berakidah, berkeyakinan dalam beribadah. Contohnya, kata beliau, Sebagian orang, Tadkala tidak berdalil untuk menyebutkan keyakinannya, akidahnya atau ibadahnya, Maka dia berdalil dengan apa? Bukan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi berdalil dengan kisah-kisah. Dengan hikayat-hikayat. Atau dengan khobar-khobar yang lemah. Atau dengan kisah-kisah Israeliyat. Ini bicara tentang akidah, bicara tentang ibadah, dalilnya apa? Kisah begini, kisah anu, hikayat ini, hikayat anu. Ada hadis-hadis yang lemah. Ada kisah-kisah Israeliyat. Maka, apakah kita bisa mengenal agama Allah dengan kisah-kisah tersebut? Kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, Kemudian kita berdalil tentang akidah dengan kisah-kisah. Dengan kabar-kabar yang tidak jelas. Ini ada model manusia seperti ini. Sesat karena berdalil dengan kisah-kisah. Ada model yang lain. Setelah dia berbicara tentang akidah, tentang ibadah. Maka, dalilnya apa? Pengalaman. Pengalaman. Tajribah. Kata dia, ini sudah saya coba. Saya begini-begini, saya keyakinin begini, baca begini-gini, sudah terbukti. Atau ini sudah terbukti, bukan saya yang coba, tapi ada orang yang coba. Atau dia bilang, guru-guru kami sudah pernah mencobanya. Kau? Saya belum. Tapi guru-guru kami sudah apa? Mencobanya. Jadi akidahnya diambil dari percobaan. Ibadahnya diambil dari apa? Percobaan. Ini berbahaya para hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Coba kalau akidah kita diambil dari percobaan. Saya punya percobaan. Saya bilang percobaan saya bagus. Kalau kita berkian begini, berkeyakinan begini, beribadah begini, beramal begini, nanti begini-begini. Datang orang lain. Saya punya lebih bagus lagi. Saya sudah coba lebih bagus daripada itu. Terus, bagaimana? Apakah kita mengenal agama Allah dari percobaan? Apakah Allah membiarkan kita mengambil agamanya dengan percobaan? Kemudian, ada juga model yang lain. Ada orang yang berakidah dengan perasaan. Dengan apa? Perasaan. Dia mengatakan, saya punya keyakinan begini, maka saya pun tenteram. Saya merasakan kenikmatan. Saya merasakan kelezatan. Dia tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dia ikuti perasaan dia. Dia ikuti apa yang dia rasakan dalam dadanya. Nah, apakah agama Allah diambil dengan perasaan manusia? Perasaanmu enak, perasaan yang tidak enak. Terus bagaimana? Mana yang jadikan patokan? Perasaan siapa? Masa akidah diambil dari perasaan? Ini model yang lain. Ada model berikutnya lagi. Sebagian orang berdalil untuk akidahnya atau ibadahnya dengan hadis-hadis yang palsu. Sebutkan hadisnya. Begini, begini, begini. Dari Nabi SAW bersabda. Ternyata dicek, hadisnya adalah hadis-hadis yang palsu. Dan kita dapati, telah muncul banyak orang yang sengaja membuat hadis palsu. Membuat sanat palsu dia pasangkan dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Untuk mendukung keyakinannya. Untuk melariskan akidahnya yang sesat. Kemudian dia pun membuat hadis palsu dengan pasangkan hadis-hadis yang palsu. Apakah agama diambil dari hadis-hadis yang palsu? Tentunya tidak. Kemudian ada sebagian orang lagi yang modelnya lain lagi. Dia berdalil untuk memunculkan akidahnya. Dia berdalil dengan akalnya. Dia merasa akalnya sebagai patokan. Dia kagum dengan akalnya. Maka dia bilang akal saya menunjukkan demikian. Jadi sumber akidahnya adalah akalnya. Kalau kita setuju dengan orang-orang seperti ini bahwasannya sumber akidah boleh dari akal, timbul pertanyaan yang sangat besar. Kalau kita boleh mengambil akidah dari akal manusia, terus akalnya siapa yang mau dijadikan patokan? Akal saya atau akal ente? Akalnya siapa? Dan ukul kathira dan akal banyak sekali. Akalnya orang bugi, siapa akalnya orang Jawa? Banyak sekali. Akalnya siapa mau dijadikan? Patokan. Oleh karenanya, dahulu para ulama mengatakan tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu. Kata mereka, kalau seandainya hawa nafsu itu cuma satu hawa nafsu, maka dikatakan bahwasannya kebenaran berada pada hawa nafsu. Yang jadi masalah hawa nafsu itu bermacam-macam. Nafsu ini lain dengan nafsu yang lain. Nafsu ini lain, si fulan dengan lain yang lain berbeda. Sama kita katakan tentang akal. Seandainya, seandainya akal ini semua manusia cuma akalnya cuma satu, satu model saja, enggak apa-apa kita ambil akal dari akal tersebut. Ternyata akal itu sangat banyak modelnya. Sangat beraneka raga modelnya. Bahkan kita dapati satu orang saja bisa berubah-rubah akalnya. Ada orang satu, dia meneliti, kemudian dapati, oh ini yang benar teori ini. Tidak lama kemudian dia ubah teorinya. Terjadi atau tidak? Banyak terjadi seperti itu. Dia sendiri saja tidak percaya dengan akalnya. Sebelumnya timbul akal yang baru. Nah, kalau satu orang akalnya saja bisa banyak, apalagi banyak? Banyak orang. Oleh karenanya, orang yang pernah tenggelam dalam mengambil akidah dengan model akal, maka orang-orang tersebut, sebagian orang mengakui bahwasannya, meraih kebenaran, melalui jalan akal, itu adalah jalan yang buntu. Adalah jalan apa? Yang buntu. Karena tidak ada kesudahannya. Model berikutnya, kata beliau, ada sebagian orang yang menjadikan sumber akidahnya, adalah perdebatan, jidal, debat, dijadikan sebagai sumber akidah. Oleh karenanya, sebagian salaf dahulu pernah berkata, barang siapa yang menjadikan agamanya adalah tempat untuk perdebatan, tempat untuk perdebatan, maka dia akan sering berpindah-pindah. Sering akan berubah. Artinya apa? Pendapatnya begini, berubah lagi, berubah lagi, akidahnya dulu begini, berubah lagi, berubah lagi. Kenapa? Karena dia tergantung siapa yang menang debat. Tergantung siapa yang menang debat. Dia akan berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Tidak ada kekokohan dalam akidahnya. Tidak ada ketetapan dalam akidahnya. Oleh karenanya, Limah Malik pernah berkata dengan perkataan yang indah, Apakah setiap ada orang datang lebih jago berdebat daripada kita, kemudian kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah gara-gara dia jago berdebat? Kalau agama, sumber agama adalah perdebatan, maka yang semakin paling jago berdebat, itu yang benar. Datang seorang kepada Limah Malik, berkata, Wahai Imam Malik, saya ingin debat dengan engkau. Lihat cerdasnya Imam Malik. Saya ingin debat dengan engkau. Masalah agama. Apa kata Imam Malik? Kalau kau yang menang debatnya, kata dia, kalau gitu kau ikut saya, Wahai Imam Malik. Kalau kau yang menang, berarti Imam Malik ikut dia. Kemudian pertanyaan berikutnya, Kalau saya yang menang, bagaimana? Kata Imam Malik. Kata dia, kalau gitu saya ikut kau. Kata Imam Malik. Terus kalau datang laki-laki yang lain, kemudian ngalahin kita semua, ya kita ikut dia katanya. Ya udah, tinggal pindah-pindah saja. Maka Imam Malik berkata, Ya hadha, dinullah laisa liman ghalab. Wahai fulan, agama Allah itu bukan milik orang yang paling menang berdebat. Agama Allah adalah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bahkan kita dapati, ada dua orang saling berdebat, dua orang berdebat, masing-masing punya pendapat. Debat, 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 debatan. Ternyata yang satu menang. Ternyata dua-duanya keliru, yang benar tempat lain. Pendapat yang lain yang benar. Sudah capek berdebat, saling membela sama-sama apa? Keliru. Ini terjadi seperti ini. Saling berdebat mati-matian, ternyata dua-duanya pendapatnya apa? Keliru. Jadi agama bukan dengan perdebatan, tapi dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Belum menjelaskan lagi, ada model manusia yang lain, yang berdalil dengan kesalahan dalam mengambil akidah. Yaitu sebagian orang berdalil dengan mimpi. Mimpi. Dia mimpi, melihat sesuatu dalam mimpinya, kemudian dia bertindak, dia berakidah, dia melakukan amalan. Waktu ditanya, kenapa kau berbuat demikian? Ini ibadah dari mana datangnya? Kata dia, saya lihat dalam mimpi. Dalam mimpi. Lalu dia mengatakan, saya lihat guru saya, Sheikh saya, yang mengajarin saya seperti ini. Oleh karena, kalau kita mengikuti akidah, mengambil akidah, atau ibadah dari mimpi-mimpi, maka akan banyak rusak amalan, hilang agama-agama orang. Kenapa? Karena berdasarkan mimpi. Mimpi ini berbeda dengan mimpi yang lain, dan seterusnya. Timbul pengakuan-pengakuan, propaganda-propaganda, ibadah ini, ibadah anu, akidah ini, akidah anu, ternyata sumbernya adalah apa? Adalah mimpi. Adalah mimpi. Ya, maka timbulah bermacam-macam akidah, timbulah bermacam-macam amalan, yang berasal dari mimpi. Oleh karena, beliau mengatakan, para ulama telah ijma' ijma' ulama' tidak ada khilaf dalam ulama'. Kalau kita katakan ijma' konsensus, berarti tidak ada ulama' yang khilaf. Bahwasannya, mimpi tidak boleh dijadikan masdar hukum. Mimpi tidak boleh dijadikan sumber hukum. Seorang tidak boleh kemudian mengambil hukum dengan melihat apa? Dari mimpinya. Ini kesepakatan para ulama'. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, beliau juga menyebutkan model yang lain. Sebagian orang mengambil masdar akidah, sumber keyakinan, sumber untuk beramal, dengan metode yang lama dan berulang-ulang. Sejak dulu sudah ada metode ini. Metode yang menyembang tapi berulang-ulang. Itu apa? Ini warisan nenek moyang. Warisan nenek moyang. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Allah SWT, Dan tidaklah kami mengutus pada setiap negeri. Seorang pemberi peringatan itu seorang Rasul, kecuali orang-orang tersebut, para pembesar-pembesarnya berkata, kami sudah mendapati nenek moyang kami di jalan ini. Dan kami hanya tinggal mengikuti ajaran nenek moyang kami. Ini sudah setiap Rasul mendapati seperti ini. Ternyata dalil metode ini, mengikuti warisan nenek moyang, itu dari dulu sampai sekarang masih ada. Tidak pernah selesai-selesai. Oleh karena saya mengingatkan, bahwasannya adalah perkara yang salah. Salah, ya. Dan ini bukan dalil. Dalil Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena, coba kita, kita dapati orang seperti ini, ada orang, dia sangat berpegang tunggu dengan warisan nenek moyangnya. Padahal salah. Tapi kalau kita ceritakan kepada dia, eh ada orang lain. Tentang orang lain. Yang punya keyakinan yang lain. Yang juga berdalil dengan warisan nenek moyang yang lain. Maka dia pasti menyelisih, dia bilang, kenapa itu ikut nenek moyangnya? Padahal dia juga ikut nenek apa? Nenek moyang. Padahal dia juga ikut nenek, nenek moyangnya. Kemudian, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sangat yakin, kita ini sekarang masih hidup. Dan kelak, kita akan menjadi nenek moyang. Iya atau tidak? Yakin atau tidak, besok jadi nenek moyang. Kita akan jadi nenek moyang. Dan kita tahu diri, kita ini siapa? Apakah kita ini maksum, tidak pernah salah? Atau kita tempatnya salah dan benar? Nah, kalau ternyata suatu hari, entah seribu tahun lali, seribu tahun lagi, kita sudah jadi nenek moyang, apakah pantas cucu-cucu kita berdalil dengan kita, padahal kita tahu kita tidak maksum? Apakah pantas kita dijadikan dalil sebagai warisan nenek moyang? Jawabannya tidak benar. Tidak pantas. Kita sendiri mengerti. Kita tempatnya benar dan tempat salah. Suatu saat kelak, kita akan menjadi nenek moyang. Dan tidak pantas kita dijadikan dalil. Taib. Kalau kita setuju, taruhlah kita setuju dengan perkataan banyak orang, ini warisan nenek moyang. Taib. Kita setuju bahwasannya sumber akidah adalah warisan nenek moyang. Pertanyaan berikutnya, nenek moyang siapa? Nenek moyang orang Bugis? Orang Jawa? Orang Arab kah? Orang Ambon kah? Nenek moyang siapa yang mau jadikan apa? Dan.